Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel Bass Gaming. Untuk kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jika suka dengan video ini share ke platform sosmed kalian ya guys. Untuk link downloadnya ada di komentar yang sudah saya pin ya guys. Dan file yang kita download berupa file zip guys. Seperti di video ini, jadi di dalamnya terdapat file yang akan kita install. Dan ada kata sandi yang harus kita masukkan. Untuk kata sandinya sendiri ada di dalam video ini jadi jangan di skip ya guys. Lanjut, kita klik aja bagian ini. Terus kita klik lagi ekstrak disini. Maka akan diminta memasukkan kata sandi. Kata sandi ada di video ini ya guys. Tonton videonya sampai selesai. Kata sandi ada di bagian tengah bawah guys. Kalau sudah memasukkan kata sandinya, selanjutnya kita klik aja. Oke, kita tunggu sampai selesai. Proses ekstrak sedang berlangsung. Sambil menunggu ekstrak. Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu guys. Biar semangat bikin videonya. Ukuran belum terinstall aplikasi gamenya. 1,25 GB. Jika sudah terinstall, akan bertambah menjadi 1,5 GB. Untuk HP RAM 4 masih lancar guys. Lanjut ke videonya guys. Jika sudah terekstrak, selanjutnya kita install aja. Aplikasi installernya. Klik aja kemudian klik lagi install. Klik install. Kita tunggu aja proses install aplikasi installernya. Di sini lumayan memakan waktu ya guys. Jangan skip video ini ya guys. Di video ini saya akan mengajarkan semuanya guys yang saya tahu tentang game ini. Gimana caranya uang pada game ini bekerja atau tidak habis-habis dan kata sandi file gamenya tentu ada di video ini ya guys. Ada 3 keunggulan pada game ini. Yang pertama, hanya Anda di track. Yang kedua, uang tidak berkurang saat dibelanjakan. Ketiga, melewati semua tutorial selalu aktif. Jika sudah terinstall, kita langsung buka saja guys. Selanjutnya kita checklist aja di bagian penyimpanan memori di sini. Kita izinkan. Kemudian kita klik aja install. Kita klik aja yes. Lalu kita aktifkan install aplikasi yang tidak dikenal. Klik aja bagian ini. Lalu kita kembali saja. Di sini presentasinya sedang berjalan. Kita tunggu saja sampai ada tulisan install aplikasi. Sudah ada. Kita langsung saja klik install. Kita tunggu sampai kita masuk ke aplikasi gamenya. Kita izinkan untuk aktifkan selalu. Menampilkan di atas aplikasi lainnya. Jika sudah kita kembali saja. Untuk mengaktifkan keunggulan dari game ini. Kita klik aja bagian ini. Kemudian kita aktifkan saja keduanya. Kita klik aja hate. Di sini kita coba saja login menggunakan akun Google Play atau Gmail ya guys. Kita berhasil masuk guys. Kita pilih salah satu dari keempat mobil ini guys. Di sini kita pilih aja yang warna merah guys. Warna merah menurutku bagus guys. Setelah selesai memilih salah satu mobil. Kita langsung aja klik konfirmasi. Di sini kita masukkan nama. Kita coba masukkan nama Bass Gaming. Jika sudah. Kita klik selesai. Kemudian kita klik konfirmasi. Tidak bisa guys. Kita namain ngasal aja guys. Kita namain Bass Game. Jika sudah. Kita klik selesai. Kemudian kita klik konfirmasi. Akhirnya bisa juga guys. Di sini saya coba buat tes drive. Kita klik drift. Kita masuk ke tutorial pertama guys. Kita klik aja yang ini. Ini untuk hadiah juaranya ya guys. Untuk hadiah pertama di sini kita dapat Mystery Box. Yang kedua ada uang 5 ribu dan ketiga ada emas 5 biji doang guys. Lanjut. Kita klik close. Klik konfirmasi. Lalu kita klik ready. Jika tanda ini merah. Artinya kita tidak mendapat poin ya guys. Jika berhasil mendapatkan poin. Tanda akan berwarna kuning guys seperti ini. Kita mendapat peringkat 1 guys. Mendapat Mystery Box. Lanjut klik close. Di sini kita kembali saja guys. Kita klik di sini. Klik close. Klik kembali. Tutorial selanjutnya langsung terbuka guys tanpa harus menyelesaikan 3 tutorial. Perlu 1 kali main langsung ke buka berikutnya. Di sini saya percepat langsung juara aja ya guys untuk mempersingkat waktu. Kita sudah menyelesaikan 2 tutorial. Selanjutnya kita selesaikan yang baru. Yang ini. Seperti tadi. Kita percepat aja ya guys. Buat kalian yang penasaran. Kalian tonton videonya sampai habis. Oke guys. Saatnya kita coba beli menggunakan emas yang sedikit. Apakah bisa buat beli yang lebih mahal dari emas yang kita punya? Ternyata tidak bisa guys. Keunggulan yang dimaksud itu. Tidak habis bukan bisa beli semua yang ada ya guys. Jadi kita harus punya lebih atau pas untuk membeli barang seharga emas atau uang yang kita punya ya guys. Dan apapun yang kita beli dengan uang atau emas tadi tidak akan berkurang sedikit pun. Oke kita contohkan buat beli aksesoris yang harganya sama atau kurang dari yang uang kita punya. Sebelumnya kita buka-bukain dulu misteri box yang tadi udah kita dapat. Misal disini harga kampas rem disini harganya 5.500 sekian. Sedangkan uang kita cuma 2.500 sekian kita coba buat beli. Ternyata bisa guys. Disini kita beli menggunakan uang pas yang kita punya. 2.500 ditambah emas 7 batang ya guys. Perhatikan uang kita dan emas tidak berkurang tetapi kampas rem terbeli. Begitulah cara biar bisa beli barang-barang atau aksesoris pada game ini guys. Kita kembali. Untuk pengupgrade tan disini. Uang kita bertambah ya guys. Dan dari 2.500 ke 3.500 tidak terekam guys. Jadi lanjut aja ke 3.500 menjadi 5.200. Perhatikan uang yang awalnya cuma 3.500 menjadi 5.200 setelah pengupgrade tan. Sampai disini dulu videonya ya guys. Untuk kalian yang ingin bertanya. Silahkan tinggalkan komentar dan jika kalian suka jangan lupa subscribe guys. Sub indo by broth3rmax